Intro Selamat pagi Pemisah, sejak direvisi 5 tahun lalu Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi ibarat embryo penyakit yang membawa syarat masalah bahkan membuat independensi KPK ibarat mati suri karena ada belasan pasal baru yang dinilai membuat warna KPK menjadi abu-abu dan bertentangan dengan keputusan hukum lainnya sehingga selama 5 tahun penerapan Undang-Undang itu KPK menjadi melempem dalam menangani kasus korupsi wacana revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 terus digaungkan namun ibarat mengurai benang kusut proses revisi bisa sangat panjang dan berliku kecuali kita ingin menghasilkan revisi yang sama bermasalahnya mungkin pembahasannya bisa kilat oleh karena itu selain mendorong revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 mengawal jalannya seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK periode 2024-2029 menjadi tugas kita untuk memastikan perang melawan korupsi tidak akan berhenti pemirsa inilah editorial Medi Indonesia edisi hari ini selasa 11 Juni 2024 dengan tema menjadikan KPK siuman kembali bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dan nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi Bang Emang, selamat pagi pagi Ibu Leo sehat-sehat Bang? sehat sudah siap memilih KPK? ya, baik tidak kita dari dulu juga sudah siuman sudah siuman? tidak pernah pingsan ya? tidak pernah pingsan jadi rupanya KPK selama ini pingsan pingsan karena terlalu banyak koruptor sehingga kewalahan, kelelahan atau memang karena dayanya yang kurang? bukan, karena banyak intervensi aja mungkin mungkin ya mungkin ya kita akan bahas itu nanti Bang Elman tapi kita lihat dulu pemirsa beberapa berita sebelum kita bahas editorial yang diperhatikan pagi ini di Media Indonesia kita bicarakan soal KPK ini karena kita juga langsung ke editorial kemudian pemirsa dan Bang Elman pada pagi ini editorial mengatakan menjadikan KPK siuman kembali ini sederhana saja Bang seberapa pingsan KPK kalau memang judulnya seperti ini lalu apakah pingsannya itu benar-benar bisa disadarkan dibuat siuman lagi Bang Elman? ya, kalau kita mengacu kepada sebelum undang-undang KPK yang baru memang banyak pihak banyak pengamat, banyak ahli hukum juga mengatakan posisi KPK sekarang ini betul-betul terpuruk lemah? lemah sekali dibandingkan pada saat undang-undang yang lama betul jadi kan dan ini lemah pada saat di penghujung persilin Jokowi kan gitu ini kan sebetulnya kan ini kan sebetulnya kan ya prestasi yang gak bagus kan tadi kan kita sebutkan judulnya kan pik apa siuman kembali kan jadi ini memang ini yang menggambarkan betapa KPK itu sekarang ini gak berdaya pertanyaannya kan gitu kan apakah KPK itu masih diperlukan gak? ini kan ini harus kita tanya pagi ini kepada rakyat dan kita tanya juga kepada pemerintah dalam hal ini presiden kalau ditanya kepada rakyat rakyat masih butuh KPK gak? butuh butuh katanya saya rakyat butuh Bang kenapa? memang korupsi ini kan makin berjalan lah di mana-mana di mana-mana dan diperlukan KPK kata mereka kan lalu kita tanya pemerintah hai pemerintah KPK diperlukan gak? saya belum dapat jawaban itu apakah masih diperlukan atau tidak kalau memang diperlukan seperti masyarakat tadi maka memang satu-satunya jalan adalah inilah kesempatan pansel ini harus mampu menyiapkan orang pimpinan KPK untuk mampu menjawab untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK ini ya apa caranya? ya pilihlah orang-orang yang punya yang punya integritas oke orang yang mampu memang menangkap menjurmuskan para korupator itu ke penjara itu penting baik pertanyaannya adalah apakah proses yang sama dengan ada pansel nanti ada fit and proper test di DPR orang-orangnya juga masih banyak yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda dengan yang sudah dihasilkan sekarang kita akan bahas itu Bang Ilman dan Lumisa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 11 Juni 2024 menjadikan KPK siuman kembali Menjadikan KPK siuman kembali Sejak direvisi 5 tahun lalu Undang-Undang yang memberikan nyawa independensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi seolah mati suri Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 garis miring 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ibarat embryo penyakit yang membawa syarat masalah Ada belasan pasal baru yang justru menurunkan independensi KPK bertentangan dengan keputusan hukum lainnya dan menjadikan warna KPK abu-abu Selama 5 tahun perjalanan Undang-Undang itu institusi KPK menjadi melempem dalam menangani kasus korupsi Contoh teranyar akhir bulan lalu misalnya untuk ketiga kalinya Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh lolos dari jerat dakwaan jaksa penuntut KPK Hmm Gazalba Saleh di dakwa telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan penanganan perkara di MA sebesar 62,8 miliar rupiah Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TIPIKOR pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menilai jaksa KPK tidak memiliki kewenangan menuntut Gazalba Saleh karena tidak mendapatkan delegasi untuk menuntut Gazalba dari Jaksa Agung Republik Indonesia Adanya pendelegasian atau koordinasi itu juga buah aturan hasil revisi Undang-Undang yang termaktub pada Pasal 12A Undang-Undang 19 Garis Miring 2019 yang menyebutkan Jaksa KPK harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Celakanya Pasal itu tidak menyebutkan jelas ketentuan perundang-undangan yang mana sehingga kewenangan Jaksa KPK sangat rentan dengan segala perubahan hukum di Indonesia termasuk yang lahir setelahnya Lahirnya Undang-Undang 11 Garis Miring 2021 Undang-Undang Kejaksaan yang menggunakan prinsip Single Presecution System misalnya mencerminkan kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia akibatnya Jaksa KPK harus mendapat delegasi dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tanpa itu Hakim Agung Gazalba pun bisa lolos berkali-kali maka wacana revisi Undang-Undang 19 Garis Miring 2019 tetap perlu digaungkan Meski begitu kita harus paham jika jalan revisi ibarat mengurai benang kusut prosesnya bisa amat panjang dan berliku kecuali kita hanya ingin menghasilkan revisi Undang-Undang yang sama bermasalahnya seperti Undang-Undang 19 Garis Miring 2019 yang pembahasan hingga pengesahannya hanya butuh 12 hari Oleh karena itu semata-mata fokus mendorong revisi Undang-Undang 19 Garis Miring 2019 akan menguras energi tugas memastikan bahwa perang melawan korupsi tidak akan berhenti juga tidak kalah membutuhkan energi salah satu tugas di depan mata ialah mengawal jalannya seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024 2029 ketika KPK secara institusional dibonsai oleh seperangkat pasal Undang-Undang maka harapan satu-satunya yang membuat wajah KPK disegani kembali ialah melalui para pimpinan dan Dewan Pengawasnya dan hal itu bisa terwujud jika Panitia Seleksi Capim dan Cadewas KPK memilih para pendekar anti korupsi yang berkadar 24 karat pada proses pembenahan di hulu itulah diharapkan bisa mengalir energi berlimpah hingga ke hilir agar aksi pemberantasan korupsi bertaring kembali penjaringan orang-orang yang akan memimpin perang melawan korupsi 5 tahun mendatang mesti dipastikan mampu menyodorkan orang-orang yang punya militansi dan integritas bergaransi bernyali tinggi berkemampuan mumpuni serta sanggup tidak tergoda seinci pun untuk bisa diatur-atur dan diintervensi pansel KPK mesti menapis secara teliti rekam jejak mereka yang mendaftar jangan ragu untuk mencoret nama-nama yang terindikasi bermental pemburu rente dan kekuasaan pilihlah para capim dan cadewas yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri jika pansel mampu menghasilkan calon-calon pimpinan KPK dengan tipe seperti itu siapapun yang akan dipilih oleh DPR tidak akan menjadi soal lagi negeri ini teramat lama hidup dalam kubangan korupsi sembari berikhtiar untuk mendapatkan kembali watak KPK yang penuh independensi memulai memilih para calon pimpinan yang dikdaya merupakan langkah awal dan penting untuk mengangkat bangsa ini dari kubangan kelam seperti itu di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih pemirsa namanya bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan di susi kita Bang Elman kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM Zainur Rohman Mas Zainur Rohman selamat pagi Mas Zainur selamat pagi Halo selamat pagi Bang Leonar Mas Zainur kalau kita lihat KPK saat ini banyak orang mengatakan ini adalah buah dari sekian banyak penyebab satu undang-undang KPK yang sekarang dipakai melemahkan KPK katanya begitu yang kedua KPK ada di rumpun eksekutif tidak lagi independen lalu yang ketiga kita melihat kelihatannya bangsa Indonesia termungkin termasuk pemerintah juga tidak sungguh-sungguh untuk melawan korupsi kalau Anda lihat apakah KPK bisa dibuat sadar lagi siuman lagi kalau yang hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak berubah Mas Zainur ya Bang Leonar kalau dilihat dari konstelasi elit sejauh ini sih elit-elit Indonesia elit-elit negara kita belum ada tanda-tanda menginginkan KPK itu siuman dari pingsannya gitu ya kenapa saya katakan demikian dua hal yang pertama kan kita tahu undang-undang yang menjadi dasar bagi KPK bekerja undang-undang 19-2019 sebagai perubahan undang-undang 30-2002 itu sampai sekarang belum direvisi sampai sekarang masih pada posisi yang sangat membelengguh kaki KPK contoh terbaru ketika kemarin putusan Gezelba Saleh di putusan selanya itu memberi semacam sinyal bahwa institusi pengadilan meminta kepada KPK untuk meminta pelimpahan keunangan penuntutan dari jaksa agung kepada jaksa penuntut umum KPK nah itu kan hasil dari revisi undang-undang KPK karena memang ada satu pasal yang menggantung di dalam undang-undang KPK itu di pasal 12 agar KPK itu melakukan koordinasi dengan institusi terkait nah koordinasinya itu memang tidak dibuat jelas karena memang waktu itu ditolak oleh masyarakat sipil tetapi memang gitu ya apa namanya penggantungan itu membuka celah penundukan KPK dari semua sisi termasuk di hilirnya di ujungnya dalam satu proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan penyidikan kemudian penuntutan di depan membuka sidang itu KPK bisa dikendalikan oleh seorang jaksa agung ini sangat berbahaya gitu ya sehingga dari undang-undang 19-19-19 kita melihat bahwa elit-elit politik kita itu menginginkan KPK itu memang tunduk tunduk kepada siapa tunduk kepada kekuasaan yang kedua kalau kita lihat dari tindakan tindakan elit kita khususnya presiden gitu ya ketika memilih komposisi panitnya seleksi KPK sekarang ada proses seleksi pimpinan KPK untuk periode 2024-2029 ya periode ini ya akan diseleksi oleh pansel yang menurut saya didominasi oleh unsur pemerintah kenapa saya katakan demikian karena 5 orang dari 9 orang pansel itu memang adalah orang pemerintah gitu ya sehingga tentu dengan konfigurasi pansel yang seperti itu mencerminkan kepentingan-kepentingan pemerintah akan lebih dominan yang nanti akan tercermin dari calon pimpinan KPK yang akan terpilih nah kalau melihat dua indikasi itu ya saya melihat sejauh ini memang elit politik kita itu tidak menginginkan KPK si umam tetapi tadi dikatakan bahwa rakyat itu sebenarnya ingin pemberantasan korupsi itu keras dilakukan oleh lembaga negara yang independen rakyat ingin KPKnya itu baik tetapi si Jauh ini memang gitu ya antara keinginan rakyat dengan keinginan elit itu tidak di jalan dan rakyat si Jauh ini juga tidak punya tekanan kepada elit Bang Leonard baik Mas Zainer ini pertanyaan terakhir ya kalau kita melihat proses seleksi sekarang itu kan relatif tidak ada perubahan dengan proses seleksi terdahulu yang menghasilkan Firly Bahuri dan kawan-kawan lalu apa yang membuat kita bisa berharap hasilnya akan berbeda dengan hasil yang sekarang sedang memimpin KPK Mas Zainer saya tidak punya banyak harapan terus terang saya tidak ingin menyebarkan pesimisme kepada rakyat Indonesia tidak tetapi jangan terlalu tinggi berharap kepada pansel yang didominasi oleh kepentingan pemerintah seperti ini tetapi kita dapat menekan Bang Leonard pansel ini kan habitatnya berasal dari banyak akademisi dari banyak pejabat birokrat pemerintah kita bisa tekan mereka jangan main-main dengan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia kalau mereka salah pilih lagi maka korupsi akan semakin tubuh subur dan mereka menanggung dosa beban korupsi Indonesia yang semakin menggila oleh karena itu Bang Leonard kita tekan pansel dari sekarang jangan sekali-kali pilih calon-calon pimpinan KPK yang bermasalah secara pidana secara etik maupun mereka-mereka yang tidak independen bebas dari kepentingan politik Bang Leonard kita tekan bersama-sama termasuk oleh Pers, Bang Leonard ini bagian dari mendorong supaya seleksinya benar-benar berjalan dengan baik terima kasih Mas Zainur Roman peneliti Pukat UGM sudah mencerahkan kami selamat pagi Mas Zainur selamat pagi Bang Ilman pertanyaannya kalau semua proses yang terjadi sekarang menyeleksi capim KPK itu sama saja tidak ada yang berubah semuanya ada panselnya orangnya ganti sih tapi kan prosesnya sama nanti fit and properties DPR juga sama apa yang membuat kita bisa berharap hasilnya beda dengan yang sekarang sedang memimpin KPK ya tadinya sebetulnya kan kalau memang pemerintah ada niat ya untuk membuat KPK lebih bagus lebih berdaya gitu kan itu mestinya harus tercermin dari posisi panselnya kan komposisinya anggotanya anggotanya mestinya kalau pemerintah mau ya kenapa gak berani pemerintah dari unsur masyarakat enam dari pemerintah tiga gitu kan berani memberikan kepercayaan kepada rakyat jadi jadi maksud saya kan gini mestinya pansel ini jangan juga diikat gitu ya jangan di 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 borgo juga mereka ini kan gitu oleh pemerintah maksudnya jadi kalau memang ada niat untuk memberdayakan KPK ini kembali sambil nanti setelah setelah lahir terbentuk susunan apa pemilik KPK yang baru serta merta juga ada revisi undang-undang KPK maka sebetulnya kan dari awal udahlah pemerintah udah serahkan sepenuhnya kepada unsur masyarakat pilihlah orang yang betul-betul mumpuni bersih berintegritas dan mampu memberdayakan KPK kan itu kan tetap tunjakan karena sekarang kan topik utama kan adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK ini kan topik utamanya kan kalau itu disipakati maka pemerintah juga gak boleh setengah-setengah hati gitu ya udah serahkan kepada pansel pilihlah orang yang terbaik dan nanti kalau mereka memilih 10 orang saran kita ke 10 orang ini betul-betul 1 kelas semua 24 karat levelnya kualifikasinya sehingga ketika itu nanti dikirim ke DPR siapapun yang akan terpilih yang menjadikan menjadi 5 kan semua oke gitu jadi jangan sampai juga dari awal sudah disetting ini akan menjadi ketua ini menjadi anggota nah nanti ada 10 pulak-pulak 10 tapi nanti akan terpilih ini katanya begitu ya kita kan tidak tahu dan kita juga ingatkan mereka yang ingin menjadi pimpinnya KPK itu memang mereka ini betul-betul sudah selesai dengan dirinya dia juga jangan berusaha memang pengen kasak kusuk mencari sponsor lobby sana lobby sini akhirnya untuk apa lagi dia kan jadi pertama yang kita harapkan adalah mereka yang akan duduk nanti pimpinan KPK itu pertama dia sudah selesai dengan dirinya tidak lagi cari karir tidak lagi cari nama tidak lagi cari uang dia tidak cari makan dan dia tidak cari muka gitu kan dan dia tidak ingin KPK ini menjadi batu loncatan untuk promosi selanjutnya karir berikutnya ingin menjadi jadi presiden wakil presiden ingin jadi menteri dan sebagainya pokoknya dia selesai nanti di KPK setelah selesai saya tidak lagi ingin menjadi apa-apa jadi tuntas dia lakukan selama 5 tahun untuk memberantas korupsi itulah sebetulnya harapan kita kalau tidak Leo omong kosong dengan komposisi yang sekarang sudah ada kan mayoritas adalah orang dekat atau orang pemerintahan apakah harapan yang Bang Elman barusan katakan bisa terwujud kita harus jadah dulu Bang Elman dan Pemisa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih pemisah dan masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat pemisah Metro TV kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Mataram Nusa Tenggara Barat ada Pak Bion Pak Bion selamat pagi Pak Bion selamat pagi selamat pagi Bang Elman selamat pagi Pak Bion selamat pagi silahkan Pak singkat padat saja Pak Pak Selatan oke baik jadi begini Bang Leo Bang Herman Saragi amandemen undang-undang KPK ini menjadi menarik ketika KPK pernah di amandemen undang-undang menjadi stempel blat merah bagi KPK ini cara-cara berduis kapitalis yang sengaja mematikan KPK dalam rangka penerakan low enforcement itu satu lalu yang kedua proses amandemen ini DPR tidak usah lagi bermain politik walaupun lembaga itu lembaga politik kajian secara akademis maupun sistematis harus betul-betul berpihak kepada hukum bukan berpihak kepada siapa yang menjadi bos mereka itu yang kedua lalu yang ketiga tadi Bang Herman Saragi menarik Bang Bon Leo ketika panitia ke depan KPK menseleksi anggota PK baru ini pengalaman saya Bang Herman Bang Leo saya pernah diseleksi oleh DPR pada tahun zaman Pak Ruki ini saya nyalon nah ketika itu saingan saya karena saya tidak punya uang kali Bang Leo ya Bang Herman Saragi untuk menyuap DPR sehingga saya tidak lulus nah kedepan kita ingin bagaimana DPR ini betul-betul mencari anggota KPK ini yang betul-betul mati daruhannya untuk pemberantasan korupsi itu satu dan berani keluar kalau dia KKN kalau dia korupsi di lembaga itu dia keluar dia sudah mengkhianati sumpah jabatannya sebagai anggota KPK nah terakhir Bang Herman Bang Leo mari kita kaji kembali mari kita kawal kembali teman-teman anggota DPR ini karena disini ini juga lembaga korupsi DPR ini lembaga korupsi sehingga mereka belum seberani melakukan upaya amandemen perampasan harta kekayaan ini yang membuat perdoalan negara kita ini baik terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Bion ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Bang Elman selamat pagi Pak Tasrik silahkan Pak pendapat Anda iya bagaimana mengembalikan marwah KPK itu akan akan sangat ditentukan oleh tiga faktor Bang Elman yang pertama proses seleksi kemudian yang kedua fit and proper test di DPR dan yang ketiga mau tidak mau harus dikembalikan lagi atau direvisi kembali undang-undang KPK kepada undang-undang KPK tahun 2003 karena kalau kita melihat seleksi sekarang itu dari sembilan penitian seleksi itu sudah lima orang pemerintah jadi kita agak sedikit pesimis ya tetapi kemudian kita sangat berharap bahwa fit and proper test yang ada di depan nanti ini benar-benar mengangkat orang itu yang sudah selesai dengan hidupnya kualitasnya independensinya dan setengah dewa dia harus berani karena kita lihat bahwa ada anak seorang presiden yang dilaporkan sampai sekarang tidak pernah diperiksa kemudian ada warga negara yang tidak salah tetapi ketika mau calon presiden dicari-cari kesalahan sampai sekarang juga tidak terbukti kesalahannya dan yang paling terakhir adalah dijadikan bancaan politik mas Hasto sekarang diperiksa kenapa enggak kemarin-kemarin saya sependapat dengan Bang Elman karena sekarang sudah tidak satu perahu lagi akhirnya diperiksa lagi jadi mengembalikan kembali maruah KPK itu harus benar-benar dengan tiga faktor tersebut terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan selamat pagi Pak di belakang Pak Tasrik masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Batam ke Pulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi selamat pagi Bung Elman Seragis salam sehat selalu salam sehat bagaimana Pak John silahkan Pak pendapatan Pak jadi tema yang dibedah oleh editorial Metro TV PGR ini saya tersepul-sepul menjadikan KPK Syuman kembali jadi ini selolah saya berpikiran baru apa kalau Syuman ini selolah Syuman kan di ICU di ruangan intensif tapi saya kalau siapa memang ada satu tahun nanti kita KPK ini di ruangan ICU kenapa begini KPK itu kalau saya ibadahkan 2024 sangat-sangat goblok kenapa pecah pecah telur ketua KPK jadi tersangkat tak ada rimbanya sekarang tak tentu rimbanya sekarang sudah itu korupsi ada lagi suap di penjara KPK sampai 60 berapa orang di pekat ada di 20 orang di proses hukum ini sekarang muncul lagi ada lagi upaya-upaya yang dipertontonkan seolah-olah kita ini bodoh nampak itu kasar bukan drama Korea drama Korea itu ada ada historinya ini enggak ini kampungan betul jadi begini harapan kita dia kuncinya di pansel kita kan apa nih 10 5 orang 10 5 pansel tapi nanti kita yang tuarnya itu di DPR mudah-mudahan di DPR ini nanti jangan ada tarik-tarik ulur di situ ini kita mau masuk ke 2025 ini ya kan segar-segar tempat DPR ini yang mudah-mudahan yang DPR ini lamanya yang barunya kalau yang ini enggak bisa disarapkan oke terima kasih baik di Batam Selamat pagi Pak menarik pendapat para pemirsa bagaimana tapi kita harus tidak dahulu pemirsa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Ilman tadi para pemirsa mengatakan fit and proper test DPR lalu panselnya harus bekerja sungguh-sungguh bisa tidak kita berharap kali ini hasilnya akan berbeda Bang ya sebetulnya sederhana kok intinya kita harus tanya lagi kepada pemerintah sama DPR kalau pemerintah dan DPR memang sepakat seia sekata mau membuat KPK ini berfungsi seperti yang dulu seperti kayak seperti KPKnya Hongkong ya kan bisa jadi sebetulnya kita tidak usah panjang lebar ngomong kok juga tidak usah ngomong-ngomong kepada pansel pansel itu kan itu kan cerminan daripada pemerintah jadi kalau pemerintah memang kalau presiden ini mau DPR mau maka pasti bisa nah pertanyaan mau gak kan gitu kan jadi untuk membuat KPK ini siuman memang inti pokoknya presiden dan DPR kalau presiden dan DPR mau KPK ini tidak amburadul tidak seperti yang sekarang tidak apa itu pimpinannya menjadi tersangka ya perintahkanlah itu pansel pilihlah orang-orang yang tepat tapi kalau memang niatnya setengah-setengah saya pikir juga nanti pimpinan KPK yang datang juga jidik dua kembali karena di pemilihan yang terakhir kan konon katanya bang itu kental sekali kepentingan dari yang menyeleksinya ya makanya saya bilang kan kalau itu intinya niatnya niat presiden sama DPR kan ini kan pansel ini kan akan menerjemahkan kepada begitu dia lima empat kan itu kan terjemahan daripada kemauan pemerintah kan gitu kan lima yang pemerintah ya jadi gitu kecuali kalau tadinya misalnya lima empat unsur masyarakatnya atau enam tiga itu baru kita habis signifikan signifikan tapi kalau lima empat ya dari pemerintah ya kita baru mau berharap apa jadi paling-paling kita omon-omon aja jadi sekali lagi tadi kan Pak Jainer juga bilang kan belum tampak sebetulnya niat untuk membuat KPK itu siuman yang tidak tampak itu dari mana ya dari penjelenggara negara kan karena nanti kan KPK ini kan sorotan utamanya adalah untuk menyorot penjelenggara negara kan biang kerot daripada korupsi ini siapa? penjelenggara negara di semua bagian semua bagian jadi sebetulnya bukan penyuapnya tapi penjelenggara negara inilah yang memang mentalnya sudah mental korup lalu diberikan angin kepada penyuap kan jadi itu kalau penjelenggara negara ini betul-betul bersih jujur mau disuap apapun dia nggak mau kan jadi memang sasaran utama daripada KPK ini kan penyelenggara negara sepanjang penikah hukum yang lain belum tangguh memang KPK ini tetap kita perlukan jadi harapan kita Presiden dan DPR tolonglah bangkitkan kembali KPK-KPK yang tangguh baik kita harap apa yang kita bicarakan disini Bang Elman dan Pemirsa juga menyumbangkan pemikiran supaya kemudian KPK tidak pernah pingsan atau tadi kata Pak John tidak di ICU dan sekarang masih di ICU ini masih di ICU bisa kritis juga ya bisa kritis ini baik kita harapkan apa yang kita bicarakan berguna juga Bang Elman saya lagi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Pemirsa tidak akan jadi soal memilih para calon pimpinan yang mampu merupakan langkah awal penting untuk mengangkat bangsa ini dari kubangan kelam korupsi saya Lunat Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Medi Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi